Muto Bismillah, ikhlas dan perusia terpenam di lubuk hati Rupama. Wanita berusia 29 tahun ini mendedikasikan hidupnya untuk memberdayakan masyarakat di desa kelahirannya Gampong Nusa, Kecamatan Lokna, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selama 10 tahun terakhir, Rupama mengajarkan perempuan dan anak-anak mendaur ulang sampah menjadi barang ekonomis. Kemudian kita mencoba untuk bersama-sama bahwa sampah ini tidak hanya nanti dilihat dengan jijik, kotor dan lain sebagainya. Kemudian kita mencoba mengolah dengan mengkreativitaskan itu menjadi barang yang lebih seni, produk yang bernilai seni. Ide Rupama memperdayakan warga muncul seusai bencana gempa dan tsunami yang mengoyak Aceh pada 26 Desember 2014. Rupama melihat ada dua masalah pokok warga serami Mekah, yaitu tumpukan sampah dan jiwa kotong royong yang mulai terkikis. Rupama pun mendirikan komunitas Nusa Creation. Komunitas ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, mengatasi masalah lingkungan, termasuk mengembalikan jiwa kotong royong masyarakat. Kini ada sekitar 40 perempuan yang tergabung dalam komunitas yang dipimpin Rupama. Salah satunya, Nilawati. Perempuan berusia 35 tahun ini beruntung bisa meluangkan waktu untuk kegiatan yang berguna. Sangat manfaat, bukan ada, memang sangat manfaat. Bisa bantu suami, buat jajan anak-anak sehari-hari. Kadang-kadang bisa untuk beli ikan gitu. Ya, sering ada juga beli baju sendiri, kan sudah bantu suami juga. Apa, mau lebaran hari itu, ya sampai ada 1 juta. Rupama menjual produk yang dihasilkan anggotanya lewat jejaring sosial. Tahiran pelanggannya sampai mancanegara. 90 persen hasil penjualan menjadi hak anggota. Sementara sisanya 10 persen untuk kas komunitas. Berbicara idealis ya, kebetulan kita ingin mengembalikan yang namanya ekonomi Islam ya dulu ya. Hari ini kan yang kita jalani ini adalah ekonomi kapitalis, di mana modal adalah atas segala-galanya gitu, keuntungan atas segala-galanya. Tapi yang kita lakukan di sini adalah lebih ke sosial ekonomi solidaritas, solidaritas ekonomi sosial gitu. Bagaimana komunitas ini, bagaimana komunitas ekonomi bisa dikelola bersama, tidak ada pemilik saham, tidak ada pemilik modal yang lebih tinggi gitu. Artinya semuanya sama gitu. Selain kreasi sampah, Rubama juga kerap menyenggarekan festival dengan tujuan menyatukan satu desa dengan desa lainnya. Sedikitnya puluhan desa telah dirangkul Rubama dalam kegiatan kampanye lingkungan. Namun, mimpi Rubama masih panjang. Lajang asli Aceh ini berharap bisa menjadikan desa kelahirannya Gampong Nusa menjadi desa wisata yang ramah lingkungan. Terima kasih. 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 Terima kasih.